Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Tahir NPM 20.12.5275 Dari Fakultas Tarbiah Prodipay Disini saya ingin mempresentasikan makalah Lewat video yang saya rekam ini Yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Ajaran dan Hukum Islam Di judul ini Ada terbagi ke beberapa bagian Pertama Kedudukan hadis dalam syariat Islam Kedua Dalil Al-Quran tentang kedudukan hadis dalam syariat Islam Ketiga Hubungan Al-Quran dengan hadis Keempat Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran Kelima Contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran Baiklah disini saya akan membahas Bagian yang ketiga Dari lima bagian diatas Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Jadi Pembahasan hubungan Al-Quran dengan hadis Hubungan Al-Quran dan Al-Hadis Pada kenyataannya tidak dapat membendung adanya kesucian Membendung adanya kesesuaian Di antara keduanya Sudah menjadi ungkapan umum di kalangan para juris Islam Bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum pertama Sedangkan Al-Hadis adalah sumber rujukan kedua Urutan seperti ini paling tidak dibuat untuk keperluan merujukan sumber-sumber hukum Dalam aktivitas istimbad Sebelum merujuk pada sumber hukum kedua Tentunya para mustahid merujuk terlebih dahulu pada sumber hukum pertama Begitu pula setelah merujuk pada kedua sumber pertama ini Mereka perlu mempertimbangkan istidhal dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lain Seperti kias, istihsan, maslahah, mursalah, dan lain-lain Kesimpulan pembahasan diatas Sebagai wahyu yang diturunkan dari Allah Yang memuat banyak aturan secara global Al-Quran memerlukan penjelasan Al-Hadis sebagai bentuk wahyu yang lain Jika Al-Quran merupakan firman Tuhan Maka Al-Hadis adalah sabda Nabi yang banyak memberikan penjabaran terhadap kemajmalan Al-Quran Hubungan simbiotik Al-Quran dan Al-Hadis Tidak dapat dipasung oleh pemahaman Bahwa yang tersebut kedua bersifat menurunkan dibanding yang pertama Sebaliknya, baik Al-Quran maupun Al-Hadis mempunyai perannya sendiri dalam membentuk hukum Sebagai aturan operasional bahkan dalam batas tertentu Kebutuhan Al-Quran telah hadap Al-Hadis terkesan Nabi Dominan ketimbang ketergantungan Al-Hadis kepada Al-Quran Baiklah, sampai disini dulu Kekurangannya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh